Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Afwan, mau bertanya Jika ada orang non muslim Namun dia percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir Dan dia juga bilang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah jenius Apakah orang tersebut bisa disebut Mu'alaf Buya, mohon jawabannya Buya Terima kasih Orang tersebut belum bisa dianggap Mu'alaf, orang yang mengakui Nabi Muhammad Sebagai Nabi Kemudian dia mengatakan Nabi jenius Dan sebagainya, belum bisa dianggap Sebagai Mu'alaf Selagi dia belum Ikrar Dan menepis akidahnya Nah kalau dia mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi tapi masih mempercayai Tuhannya, kan dia tidak dianggap sebagai Beriman Makanya dalam bersyahadat itu Untuk dianggap sebagai Kan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Ngakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir Tapi masih punya Tuhan selain Allah Mana? Mungkin jadi orang mu'min Jadi tidak bisa Tapi kalau anda bertemu dengan orang yang semacam itu Tinggal dikuatkan saja Kenalkan Nabi lebih jauh Kemudian agar memahami pendidikan dari Nabi Nanti akan kenal Allah Baru masuk Islam Tidak cukup Bahkan orang mengatakan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Dia belum tinggal beriman Kalau tidak meyakini hanya Tuhan selain Hanya ada Tuhan Allah saja Belum bisa Jangan-jangan dia punya Tuhan banyak Empat Tuhannya Tiga Tuhannya Termasuk mengakui Tuhan Allah Kan begitu kan kacau Tidak bisa Jadi harus Tuhannya satu Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Itu adalah masalah kalimat syahadat Harus diyakini di hatinya Tidak ada Tuhan selain Allah Itu maknanya diyakini Makanya orang menyelatar berangkat Enggak orang mau bersyahat Kalau mau bersyahatat harus menafikan La'ilillah Allah tidak ada Tuhan selain Allah Itu maksudnya menafikan agama Keyakinan tentang Tuhan-Tuhan yang selama ini diyakininya Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Seperti itu Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton